Kalau saya akan datang kepada Yesus, dia tidak akan lakar lagi dan dia tidak akan lakar lagi. Saya mulai terbangun, saya mulai percaya kepada Tuhan. Saya mulai mencapai Tuhan lebih lagi. Saya mulai mengenal teman-teman lagi. Saya mulai ibadah lebih lagi. Saya mulai worship lebih lagi. Sehingga saya mengalami berjumpa dengan Tuhan lagi. Shalom, berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel Youtube kami. Dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Nanda. Di sini saya akan menceritakan kesaksian saya mengenai kebaikan Tuhan yaitu sedalam hidup saya. Saya yang kedua di rintah bersedara. Saya diberikan dari keluarga muslim. Semua keluarga kesedaran muslim. Saya belajar agama dari keluarga saya. Semua tidak banyak saat itu. Hingga saya menghubungi satu-sat. Santren. Karena satu hal, saya menghubungi santren. Yang beri asal saat itu. Untuk masuk 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 masuk. Dan orang tua saya menghubungkan hal tersebut. Karena mereka percaya bahwa saya akan memiliki pribadi yang lebih baik dengan hidupkan agama. Ketika saya di santren, saya belajar banyak hal. Saya belajar tentang al-rahmah. Saya belajar tentang al-qur'an. Saya belajar tentang al-qur'an. Dalam islam lebih banyak lagi. Namun ketika saya mengerti segalanya, saya tidak menghubungkan pedang lain yang saya cari saat itu. Kemudian saya lulus di santren. Saya mulai mencari bub-bubi saat itu. Kemudian dalam suatu penyembuhan dengan Tuhan, saya mengalami sebuah mimpi saja. Saya mengalami sebuah mimpi. Saya melihat Tuhan mencari bub-bubi saat saya mati. Saya mati. Dan saya dihadapkan dengan meraka atau surga. Tuhan mencari bub-bubi saat itu. Saya pernah terbayangkan dengan kepala saya sebuah sekali. Maka mimpi tersebut. Sebelum mimpi tersebut, saya mulai searching-searching sendiri. Saya mulai mencari-cari sendiri. Kemudian saya mencari kemana, apakah sebenarnya akli dari mimpi saya waktu itu. Saya mulai mencari saya bertemu dengan sebuah website Kristen. Yang saat itu banyak menceritakan kesaksiannya sama Tuhan. Membayangkan ceritanya tentang pertemuannya sama Tuhan, kemudian raksa keluarganya. Saya mulai membaca banyak-banyak sekali cerita. Yang ketika saya bekerja, saya bertemu dengan seorang bukan kerja saya. Yang beliau ini Katolik. Dan beliau ini sama seperti saya. Beliau juga berbicara dari luar-luar muslim. Beliau juga mengalami hal yang sama. Yang beliau ini lebih luar biasa daripada saya. Beliau ini bermimpi juga. Beliau ini bermimpi, bertemu dengan teman Yesus. Beliau ini merasa yakin dan percaya dengan Tuhan-Nya. Sehingga beliau ini menceritakan hal tersebut pada keluarganya. Namun raksa keluarganya itu tidak begitu baik. Beliau ini diusir. Sehingga beliau akhirnya berkecewa kita dan berkembunan saya. Sebenarnya cerita itu orang berjanji untuk bertemu. Pernyataan kerja bersama. Namun karena satu hal, waktu itu berbicara dengan orang-orang, mungkin dengan keluarganya lagi. Berbicara pada akhirnya beliau ini mempunyai untuk resign. Apabila resign, saya mulai mencari-cari sendiri. Namun tidak begitu. Bertemu dengan jawaban yang saya cari. saat itu karena saya belajar sendiri. Ketika saya tidak berkerja sendiri. Saya menganalisa sendiri saat itu. Sehingga saya memutuskan tulisan dari pekerjaan saya karena satu hal saat itu. Setelah saya resign, saya memutuskan kerja tempat yang baru. Dan ketika saya berkerja di tempat yang baru, saya bertemu dengan seorang ateis. Saya bertemu dengan seorang ateis. Jadi ketika malam, kamu berbincang. Dan beliau ini bertanya kepada saya, Agamamu apa? Saya berkata, bahwa saya serang. Tapi saya percaya dengan tujuan saya. Lalu beliau ini bertanya, Kamu pernah bertemu sama Tuhan? Saya terdiam. Saya belum pernah bertemu sama Tuhan. Saya tidak tahu harus menjawab bagaimana juga. Kemudian beliau ini bertanya lagi, Kamu pernah mendengar suara Tuhan? Saya berpikir, bagaimana mendengar suara Tuhan? Lalu beliau mengatakan lagi, kalau kamu tidak pernah bertemu sama Tuhan, kamu belum pernah mendengar suara Tuhan, lalu bagaimana kamu bisa bercaya sama Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Lalu kenapa kamu harus percaya? Tidak ada Tuhan. Mana Tuhan? Saya hidup seperti ini, sukses sekarang. Tidak ada Tuhan. Saya terus bertanya-tanya setelah perguncangan kebuku. Saya bertanya-tanya, saya mencoba untuk mencari sendiri, saya mencoba untuk searching sendiri, belajar sendiri, karena saya tidak menemukan jawabannya. Hingga saat itu saya mesti sampai jadi ateis juga. Saya mesti sampai jadi ateis, saya mesti sampai tidak berlumah lagi, karena saya tidak menemukan jawaban saya saat itu. Namun, di suatu ketika, ketika saya mulai menjadi ateis, hidup saya jadi berantakan. Jadi, anggara dulu, saya berantakan. semuanya jadi tidak terarah. Saya tidak tahu jalan saya itu mau kemana. Saya mulai jatuh dalam dosa, jatuh dalam dunia yang gelap, sungguh parah. Sehingga parahnya, saya menemukan bahwa dosa tidak bernilai lagi saat itu. Saya terpikirkan hal yang saya tidak pernah terpikirkan. Saya jadi ateis itu, saya berpikir. Ketika manusia punya Tuhan, bisa itu dalam dosa, dia punya permasalahan, dia bisa berdoa. Lalu, ketika saya ateis, saya mau berdoa kemana? Saya mau berdoa kepada siapa? Terus, jadi pertanyaan dalam diri saya. Saya terus bertanya-tanya, agar saya tak mengerti jawabannya di mana. Ketika saya bekerja waktu itu, saya tinggal di keluarga katolik, di lingkungan yang mostly Kristen, Kristen Protestan Katolik. Saya belajar banyak hal, dan saat itu, saya bertanya kepada perusahaan saya, tentang beberapa hal dalam listrik seperti ini. Apa sih bedanya Tuhan Yesus sama Mbak Maria? Apa sih perbedaan Kristen dan Juhan Katolik? Apa sih perbedaan ini? Apa sih hatinya ini? Saya terus bertanya saat itu. Saya merasa itu adalah kesempatan saya kemenampuan terlebih lagi. sehingga karena di rumahnya atas yang saya ini, saya sempat tinggal di sana, di mana saya minta ini, terdapat salit Tuhan Yesus. Setiap malam, saya selalu duduk di tangga, menangkap salit Tuhan Yesus. Saya menginum, saya mengerlum, saya selalu ngobrol dalam Tuhan. Tuhan, saya hari ini seperti ini Tuhan, hari ini saya melalui ini Tuhan, hari ini saya seperti ini Tuhan, terus terus saya lakukan. Tanpa rah-rah mau bagaimana. Sehingga saya menghadapi satu problem yang cukup sulit waktu itu saudara. Saya menghadapi problem pekerjaan bersama dengan problem keluarga yang buat saya cukup depresi waktu itu. Setiap malam, saya selalu manis selalu ngangis. setiap malam, saya selalu termenuh. Saya dipertemukan dengan lagu waktu Tuhan, saat itu berkasetau lah ya. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Setiap kali mendengarnya, saya selalu ngangis, saudara. Saya selalu darah. Seperti itu. seketika keadaisan saya itu hilang. Saya mulai percaya lagi. Saya mulai percaya lagi. Saya mulai merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Saya mulai merasa disemuh Tuhan. Saya mulai percaya. Kalau waktu Tuhan itu pasti ada. Dan apa yang saya lakukan hari ini, seberat apapun itu, ada kalinya Tuhan akan menolong saya saat itu. saya terus percaya dan saya terus yakin hingga saya mengambil keputusan yang cukup berkurang. Sama pas mekerjaan saya dan saya mulai untuk resign. Setelah resign, saya pulang ke rumah orang tua saya. Tadi itu saya tinggal bersama ayah dan dua wawah saya. Kami berdua tinggal di sebuah rumah. Nah, saat itu saya bersatu setengah bulan saya tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan. Sehingga saat itu masuk saya ngamun. Saya ngamun. Kadang-kadang saya takkan penyembahan menggunakan aku yang bergerja. Sehingga suatu hari saya dipertemukan dengan seseorang. Teman saya ini dan saya ada di US. Saya dulu dipertemukan dengan orang ini. Saya ngobrol dengan orang ini. yang orang ini berpulisan. Saya mengajukan pertanyaan yang dianjukan oleh teman saya yang ateis kepada orang ini. Saya bertanya kepada wakil saya ini. kamu percaya Tuhan? Ya, aku percaya. Kamu pernah bertemu sama Tuhan? Kamu jangan. Jadi, setiap hari, setiap hari, setiap hari saya berdua saya meluncuk mata. Saya selalu melihat hidup saya. Kemudian, dia bertanya lagi, kamu pernah mendengar suara Tuhan? Lalu, dia menjawab. Ya. Setiap kali saya meminta penyertaan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan selalu menjawab. Di dalam hati saya, Tuhan selalu menjawab. Saat itu, saya merasa, orang ini kenapa sangat yakin? orang ini mengalahkan saya dengan kasih Tuhan untuk jalan lagi yang menciptakan keberanian lebih dalam hati saya dan yang membuat saya berani untuk mulai ibadah yang saat itu ibadah online, saudara. Saya mulai ibadah online saat itu melalui YouTube. Lalu, saya mulai dipertemukan salah satu hal lain gereja di kota saya. saya mulai menghubungi online gereja ini. Saya mulai mempertanyakan beberapa pertanyaan yang ada dalam kepala saya. Bila saya dihubungkan dengan seorang teman dari gereja di daerah saya, saya mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan terhadapnya. Seperti, bedanya Tuhan itu sama Bapak itu apa? Bedanya Paskah sama Natal itu apa? Terus kenapa sih kalau misalnya orang-orang yang berdoai itu kayak suka cita banget gitu kan? Ramai banget. Ada yang nangis gitu kan? Kenapa? gitu kan? Dan dengan sabar teman saya ini menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya. Sehingga teman saya ini mengajak saya ke gereja di kota saya. dengan penuh pertimbangan saya berpikir ke gereja. Saya mengiakkan mengambil kerimuan dengan Tuhan. Saya ingin bertemu Tuhan lebih lagi. Saya ingin mengalami Tuhan lebih lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke gereja. bersama dengan teman saya saat itu dia membawa saya ke gereja. Saya diperlukan lebih lagi. Dan saat itu ketika saya berdoa saya melihat tangan Tuhan mencoba untuk mengangkat saya namun lupa saya ke gereja. Saya merasa bisa saya terangkannya atau tidak? Pertanyaan itu kamu tetap pikirkan dalam kepala saya yang sudah ibadahnya selesai. Lalu saya duduk bersama dengan teman saya lebih lagi mendoakan saya untuk dalam doanya Tuhan izinkan anda untuk membuka hatinya lebih lagi izinkan anda untuk mengalami lebih lagi biarkan dia tumbuh dalam diri lagi dan beliau memberikan saya sebuah kitab. Ketika saya pulang saya begitu senang begitu suka cita ketika saya mendapatkan sebuah kitab. Sudah sejak lama saya ingin buka kitab namun saya tidak memilikinya dan saya masih ragu saya punya sebuah kitab sebuah kejadian saat itu saya masih tidak mengeti saat itu hingga beberapa pertanyaan ternyataan dengan agama saya mengalami satya selama 3 3 malam saya gemar saat itu dengan segala pertanyaan dalam hati saya hingga akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah ayat yang bangun budi saya saat itu di Yohanes 6 pasal 35 kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi saya berpikir barang siapa datang kepada Yesus dia tidak akan lapar lagi dan dia tidak akan haus saya mulai terbangun saya mulai percaya kepada Tuhan saya mulai mencari Tuhan lebih lagi saya mulai mengenal kemanutu lagi saya mulai ibadah lebih lagi lagi saya mulai worship lebih lagi hingga saya mengalami berjumpa dengan Tuhan lagi hingga saya bekerja di tempat perjayaan baru saya menghadapi sebuah perentangan batin saat itu momennya dekat sekali dengan bulan puasa dimana harusnya teman-teman saya puasa kalau tepat kerja saya ini 99% dari karyawannya adalah muslim jadi muslim mereka puasa saya menghadapi perentangan batin saat itu saya mengatakan apakah saya harus menceritakan kondisi saya kepada teman-teman saya dan akankah mereka akan mengerti atau saya akan berpura-pura puasa buat namun saat ini saya berpikir saya tidak mau buang di diri saya sendiri tidak sama ketika saya jadi pengikut dia susah akhirnya saya memberanikan diri untuk saya bicara dengan atasan saya saya berbicara dengan atasan saya saya menceritakan pengalaman saya saya menceritakan segala memulang saya alam bersama Tuhan hingga akhirnya saya menceritakan pengcari Tuhan jadi Tuhan atasan saya ini mengerti kondisi saya dan dia men-support kondisi saya saat itu namun beberapa hari ketika akhirnya bulan puasa itu dimulai dan teman-teman saya tahu bahwa saya tidak berpuasa tidak renangkan saya akhirnya memutuskan diri dengan Yesus ada sejuta pertanyaan yang berpikirkan oleh mereka yang dilontarkan kepada saya beberapa positif beberapa negatif maksudnya menjemohi saya maksudnya menyakitkan namun saat itu saya percaya bahwa saya tidak melakukan hal yang salah dengan diri Yesus saat itu saya merasa sangat-sangat sakit sangat-sangat dan sakit bukan dua mereka bertindak tapi bagaimana mereka menyampaikannya di bawah saya itu sudah menyakitkan sangat saya berdoa Tuhan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan hari ini apa yang saya lakukan saat ini tidaklah salah Tuhan karena yang aku percaya engkau akan menguatkan aku engkau akan membantu engkau menolong saat itu akhirnya saya putus untuk buka yang berjalan bukeras lagi jadi ketika teman-teman saya berkuasa saya menyiapkan menu berbuka kuasa untuk mereka ketika mereka berbuka saya bekerja sendirian saya bekerja sendirian saya bisa sendirian akhirnya hati mereka mulai terbuka dan mereka mulai mengerti keadaan saya bahkan hubungan ketemanan saya dengan tekan kerja saya sebelumnya tidak harmonis jadi lebih harmonis Tuhan indahkan semuanya pada waktunya di tempat kerja saya waktu itu saya dipertemukan dalam pengantuan kerja saya Belawini dan saya cerita Belawini membawa saya kerja kerjanya saat itu saat kerja di Surabaya engkau terpikirkan apa bedanya kerja saya dengan kerjanya saya merasa bahwa saya harus ikut orang ini tidak tahu bagaimana hati saya mengurus saya kepada kerjanya hingga saya menguruskan untuk ikut ke dalam kerjanya kerjanya dan saat itu di dalam kerjanya sedang terjadi kemerapan saat itu saya masih belum mengerti tentang kemerapan saya belum mengerti harus kekemanan saya ingat seorang pemantai dari kerja itu berkata ikuti aja apa kata Tuhan Tuhan yang akan hubungi kamu saya begitu larut saat itu begitu larut saya menangis sejadinya tiap kali orang mendoakan saya menangis saya merasakan hati saya saat itu ditentu oleh Tuhan saya merasakan Tuhan yang tidak lagi dan kembali ketika saya berdoa saya melihat Tuhan untuk bantuan mengangkat saya menggagal saya selalu di dalam kepala saya tidak setelah ini ada ibadah saya ikut di dalam ibadah yang pertama saya masih belum mengerti karena saya masih berkira ibadah bukan hari minggu saja sekarang bukan hari minggu ada ibadah saya ikut masih belum mengerti masih belajar saat itu ibadah ini lebih panjang 4 jam tidak 4 jam saya ikut saya benar belajar dan di hari ketiga saya benar benar narut saya benar benar dan ibadah saat itu ketika diurapi lagi ketika didoakan sebenarnya masalah kebos saya rumah saya jatuh kemudian saya melihat Tuhan lagi sepenuh Tuhan lagi saat itu saya melihat mengatur dan Tuhan sentuh kepala saya saya menangis jadi bukan karena takut bukan karena saya merasa terharu saya memasukkan saya berpulsa tapi Tuhan dalam hidup saya dengan cara yang begitu luar biasa Tuhan hadir dari mirip saya dan Tuhan sentuh hati saya sekolah dari situ saya mengobrol dengan sekolah satu gembara gereja saya saya mulai bertanya tentang api-api terjumpa saya dengan Tuhan ketika saya ada di gereja dia mbak gereja ini mbak ingin menjawab pertanyaan saya menceritakan bahwa masih ada hal yang mengingat saya saat itu yang membuat saya masih sulit diangat oleh Tuhan saya mulai berpikir hal apa lu mulai menjelaskan konsep dalam kristen percaya bahwa ketika manusia lahir manusia itu sudah berdosa misalnya keluarga misalnya orang tua dia mulai berhenti terbawa karena kamu dibuat agama saya sebelumnya itu tidak demikian jadi saat itu dia mengatakan saya bertanya kamu bagaimana cara menghapus dosa dosanya kalau sudah berdosa dia menjawab benar baktis 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 saya masih ragu baktis saya masih berpikirkan apa yang terjadi dengan keluarga saya ketika saya menemukan baktis bagaimana reaksi teman-teman saya bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saya bagaimana kalau mereka membunyi saya namun Tuhan menjawab segala pertanyaan saya seminggu setelahnya saya mendapatkan sebuah mimpi yang luar biasa saat itu saya bermimpi saya berada di sebuah ruangan saya duduk di sebuah ruangan ada tujuh orang tinggi besar mereka meletak saya masing-masing dari mereka membawa campur membawa pisau membawa curit semua senjata-senjata yang mampu nyakit saya dan saya hanya duduk dengan tangan kosong saya tidak punya apa-apa saya mau berusia tampang-tampang orang ini terlihat korah apakah saya melakukan hal yang salah saya diam saya mulai melipat tangan saya saya mulai berdoa saat itu saya tidak tahu apa salah saya saya tidak tahu apa saya yang saya buat hingga membuat mereka semua marah terhadap saya itu tidak sebuah impi namun saya begitu larut dalam buku emas saya butuh alat dalam buku ini terus berdoa Tuhan ketika kau mau aku mencoba aku Tuhan aku percaya aku akan membantu Tuhan kau akan menyelamatkan aku dari semua ini Tuhan saat itu saya melakukan penyembahan hingga tiba-tiba saya merasa bahwa kursi saya mulai terangkat kursi saya mulai terangkat pelan-pelan saya terus berdoa saya terus menyatakan laku-laku penyembahan hingga saya sadari bahwa saya sudah mencapai atap dari gedung itu dan ketika saya mencapai atapnya Tuhan kelompokkan gedung itu Tuhan Tuhan lompokkan dan menumpah mereka semua yang tidak menyakiti saya lahan saya turun kemudian saya berdiri di atas poin-poin gedung itu saya sedang bangun mimpi ini terus tetap mimpi saya artinya kenapa saya melangun seperti ini saya mencoba untuk sharing dengan satu pembela saya saya bercerita dengan saya mengatakan mungkin ini adalah peta dari Tuhan siapkan anda untuk menerima salib Tuhan siapkan anda untuk menghadapi salibnya Tuhan saya berpikir bahwa saya akan disalib seperti Tuhan Yesus saya tidak benuk di saat itu lalu ketika ibadah saya bertemu dengan ibadah ini menjelaskan kepada anda bukan konsep salib yang sebenarnya tentang konsep salib yang sebenarnya saya bercerita bahwa hari-hari itu saya terpikirkan tentang reaksi keluarga saya tentang reaksi teman-teman saya ketika nanti saya habis siapkah kami menerima salib ini menerima siap cemohan 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 Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama ketika Tuhan Yesus mengajarkan kekristianan mengajarkan jadi pengikut kristus Tuhan Yesus juga menghadapi cemohan Tuhan Yesus juga disakiti lebih sakit siapkah kamu menerima salib yang sama saya berfikir saat itu kemudian saya terikat dengan pertemuan saya dengan Tuhan bahwa Tuhan hadir dalam menurut saya itu tidak setengah-setengah ada berjumpa manusia di dunia namun Tuhan memilih saya itu saya yakin dan saya percaya pasti dengan alasan bukan tanpa alasan setelah perjumpaan saya dengan kebunuhan sebut saya mengayakin dan percaya yang bisa menyampaikan bahwa saya mau dibaptis saya mau dibaptis dan saya mau menjadi pengikut Kristus setelah itu saya diberi dua pilihan dibaptis di bulan Akustus yang lebih dekat dan sudah pasti atau dibaptis di bulan selanjutnya setem atau oktober kamu masih belum pasti dengan tegas yang menjawab saya mau yang pasti saya mau yang cepat karena saya ingin mengalami Tuhan lebih lagi akhirnya saya mendapatkan jadwal batis di bulan Agustus dan dengan sepenuh keberanian akhirnya saya mulai bercerita kepada keluarga saya ketika pertama kali keluarga saya mendengar cerita saya mereka mulai bertanya mereka mereka terbicu dengan penyataan saya tidak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa nanda keluarga mereka akan membutuhkan agama kristen akan jadi penyakit kristus tidak pernah terbicu pada kristen pertanyaan yang pertama kali mereka menarakan adanya kamu dipengaruhi siapa saya terbicu secara saya bercerita ketemuan saya dengan Tuhan Yesus saya bercerita bagaimana saya mengalami pengharus saya ibadah saya bercerita tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam saya saya malah saya tahu Tuhan aku yakin aku tidak akan menjadi support sekarang apa tempat aku yang aku membawa aku tidak akan memiliki apa yang aku memiliki sekarang semua yang aku memiliki itu dari Tuhan akhirnya mereka mulai mengerti mereka mulai percaya dan akhirnya mereka memberikan keputusan itu kepada saya kamu sudah besar kamu sudah bisa menentukan jalan kamu sendiri kamu yang percaya bahwa itu adalah jalan yang baik ketika kamu yang ini saya menentukan hari ini saya merasa itu semangat berminggu-minggu berharian berbulan bertahun saya berpaku pada pertanyaan ini saya takut dengan asik keluarga saya takut akhirnya saya akan diusir atau mungkin seburukurnya saya akan dicoret dari kata keluarga namun pada kenyataannya mereka menerima saya aku terus mengatakan dalam hati saya bahwa keluarga saya mendebes saya terus khawatir saya terus lupa pada memikiran saya sendiri namun pada kenyataannya Tuhan tolong saya Tuhan memberikan jawabannya dan orang tua saya keluarga saya tetap menerima saya selain itu saya mulai bercerita terhadap beberapa teman-teman saya teman-teman dengan saya selama aku persendiri mereka mencemoa saya berhenti berteman dengan saya jadi berkuluan teman ayat saya tiga ayat tiga saya saya merasa hilang kamu Tuhan gantikan teman-teman saya hilang dengan teman-teman saya di gereja saya percaya ketika sesuatu boleh hilang dari hidup saya Tuhan akan gantikan dengan shot yang lebih baik saya percaya ketika satu persatu teman satu persatu hal hilang dalam hidup saya Tuhan gantikan yang lebih baik dan itu benar terjadi saudara itu benar terjadi dalam hidup saya akhirnya pada tanggal 15 Agustus saya didapis dan saya mengalami sukacita ya sungguh luar biasa pada waktu itu saya mengalami sukacita dan kedamaian dan sangat-sangat luar biasa waktu itu untuk saudara-saudara yang mengalami kisah seperti saya yakin dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan engkau yalah firman Tuhan di Biasa yang 41 10 janganlah takut sebab aku menyatai engkau janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku akan meneguhkan bahkan aku akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kanku yang bawa kemenangan yakin dan percayalah pada Tuhan Tuhan akan menolong engkau segian kesaksian dari saya semoga memberkati Yesus Tuhan Berita Mujizat TV